Dan sementara itu pemirsa, sandal jepit yang selama ini identik dengan kesan kesederhanaan justru digunakan sebagai mahar dalam pernikahan pasangan pengantin di Kebumen Jawa Tengah akhir Desember tahun lalu. Sandal jepit ya? Mahar pasangan sandal jepit kini menjadi viral di media sosial. Prosesi pernikahan Budi Rizdianto dan Julia Warasita di desa Sumber Dadi Kebumen Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Penyebabnya pernikahan ini menggunakan sandal jepit sebagai mas kawin atau mahar. Tidak ada alasan khusus mengapa sejoli yang sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami istri ini memilih sandal jepit sebagai mahar. Selain permintaan khusus, mempelai perempuan juga tidak ingin memberatkan calon suaminya untuk menyiapkan mahar. Ia hanya mengharapkan sebuah kesederhanaan dan keikhlasan sang calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Tidak ada tujuan khusus sih sebenarnya. Kita memang cuma meniatkan kesederhanaan aja makna yang berkandung. Tidak ada untuk mencari sensasi, kepengen viral, kepengen terkenal, ataupun masuk ke berita, masuk ke manapun. Tidak ada sama sekali tujuan cerita itu satu tahun, satu tahun, satu tahun, satu tahun. Masnya nanya, saya bilangnya sandal jepit. Kenapa, Masanda? Sebelum sepakat menggunakan sandal jepit sebagai mahar, keduanya juga sudah berkonsultasi kepada penghulu dan pihak lain mengenai mahar ini. Setelah diperbolehkan, akhirnya sepasang sandal jepit. Mengharitukan pemberian dari calon suami kepada calon istri dan bisa untuk memanfaatkan mereka bersama. Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Yang jelas, kedua mempelai saling rito. Terima kasih telah menonton!